Baik insyaallah bu ya, pertanyaan yang terakhir dari media sosial bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya bu ya, bagaimana jika anak bayi laki-lakinya sudah ditahnik, otomatis sudah tertelan kurma, jadi apakah kencingnya sudah tidak mukhafafah lagi karena sudah pernah makan kurma? Mohon jawabannya bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masyaallah. Jadi, najisnya tetap najis mukhafafah, setelah lagi hanya kena tahnik. Sebab syaratnya untuk dianggap najisnya najis mukhafafah adalah bayinya bayi laki-laki. Yang kedua belum melewat dari dua tahun. Yang ketika hanya makan air susu ibu, belum dibandingkan dengan yang lain. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, kalau sifatnya seperti tambahan-tambahan obat, tambahan dan sebagainya, itu tidak mengganggu, apalagi termasuk seperti tadi tahnik, tidak mengganggu. Tapi kalau tambahan-tambahan yang betul-betul mengenyangkannya, itulah tambahan-tambahan yang banyak mengenyangkan, maka itu yang menjadi sebab najisnya tidak mukhafafah lagi. Jadi, tahnik tidak merubah hukum, tetap najisnya najis mukhafafah. Cuman harus kita ketahui bahwasannya, pembagian najis adalah mukhafafah, ini hanya pembagian dalam segi bagaimana cara mensusikannya. Ada pun hukumnya di hadapan ibadah sama. Orang kena najis mukhafafah tidak sah, sholatnya mukhafafah juga tidak sah, muthafafah juga tidak sah, sama hukumnya. Hanya bedaan dari cara membersihkannya. Hukumnya sama. Mungkin berarti mukhafafah lebih, oh enggak, lebih enggak sah sholatnya, tetap sama. Yang mukhafafah sama-sama tidak sah, sholatnya. Ini adalah pemahaman tentang najis mukhafafah. Jadi, najis ada tiga mukhafafah, muthafafah. Itu yang ada dalam fikir, mantap kita Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Baik.